Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Fuger, tepatnya di kantor Kecamatan Fuger. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sekitar saya, sedang banyak sekali warga yang datang dengan antusiasme yang cukup tinggi. Mengingat hari ini adalah pembukaan utama, pembukaan pasar murah yang dilakukan oleh Pemkap Jember, bekerja sama dengan instansi yang ada di Kabupaten Jember dan Mitra UMKM yang ada di Jember. Nah, selain menjual sembaku dan kebutuhan pokok lainnya, pasar ini juga menjual berbagai perlengkapan menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti jajanan atau camilan, lalu baju lebaran, sandal, dan lain-lain. Nah, pemirsa, untuk melihat bagaimana cuplikannya, bagaimana jalannya giat pasar utama ini, berikut informasi selekatnya untuk Anda. Salah satunya yakni pasar murah yang digelar di Kecamatan Fuger ini. Banyak warga berbondong-bondong datang untuk membeli barang yang dijual di pasar murah ini. Ada sembako, kue lebaran, baju, serta kebutuhan keluarga lainnya. Harganya pun cukup terjangkau daripada harga yang ada di pasaran. Pasar murah ini akan berlangsung hingga 7 Juni mendatang. Diharapkan dengan adanya pasar murah di setiap kecamatan ini, masyarakat mampu mengambil manfaat akan harga yang murah dan banyak item yang dijual. Oke, pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu pengundur di pasar murah ini bersama Ibu Raya Idul Fitri. Oke, kalau boleh tahu itu belanja apa nih di pasar murah ini? Makanan. Kalau boleh tahu, buat apa nih? Buat buka puasa. Kira-kira dengan adanya pasar murah ini aku siasin? Senang sekali. Oke, untuk Ibu sendiri bagaimana? Ya, keuntungan saya lebih baiklah murah. Rencananya mau mas beli lain-lainnya? Apain. Oke, rencananya mau beli apa nih? Cari-cari baju itu buat anak. Ini datang ke sini sama siapa aja? Sama kakak saya, Mbak Sayang. Oh, ini putrinya yang putrinya? Putrinya yang putrinya. Selamat menikmati ya itu putrinya. Ya, ya, selamat-selamat. Tak hanya pasar murah di kecamatan Puger ini juga dibarengi dengan kegiatan lain, yakni sosialisasi keselamatan nelayan serta pelayanan admin book serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Puger. Ya, demikian pemirsa informasi mengenai pasar murah yang ada di kecamatan Puger ini. Saya Desi Sijatla, Yudis Adi, melaporkan. Di acara ini, Pemkab Jember menggandung stakeholder terkait seperti disperindas Jember, Bulog Jember, Bank Indonesia, serta pelaku UMKM setempat. Terima kasih telah menonton!